Intro Utruk ilmaka ila ilmi Juga lepaskan tanggalkan keilmuanmu kepada keilmuanku Janganlah engkau mengklaim engkau berilmu Enggak usah bangga ketika engkau disanjung sebagai kiyahi Jangan sombong engkau disebut intelektual Katakanlah aku bisa mengerti semacam ini Karena aku diberi pengertian oleh Tuhanku Aku berilmu seperti ini karena aku diberi ilmu oleh Tuhanku Sesungguhnya aku tidak tahu apa-apa Selesai Anda ketika disanjung senang gak sih? Kamu pintar sih Kau pintar banget kamu Senang gak? Ya iya Ketika engkau senang berarti anda mengiakan Berarti anda berilmu Tetapi ketika engkau mengatakannya Di dalam hatimu sendiri kepada Tuhanmu Dalam satu perjanjian khusus Bahwa ilmuku adalah dasarnya Karena aku diberi oleh Allah SWT Kalau anda senang disanjung karena berilmu Berarti anda mengiakan Ya saya berilmu Ini kan sebetulnya kan Tuntunan semacam ini Hampir semua orang pernah mendengar Hampir semua orang pernah mendengar Di dalam Al-Quran Malaikat ketika ditanya oleh Tuhan Ambi'hum bi'asma'ihim Kalau engkau tidak kasih tahu Ya kami tidak tahu Jadi yang tahu siapa? Ini kan dialog teatris itu Kalau kita kembangkan dialog antara Tuhan Adam, Iblis, Malaikat Kalau saya bikin satu buku Bisa seratus jilid loh Seratus jilid Tidak bakal habis itu Dikemas dengan dialog teatris Dialog teatris semacam Dua Al-Quran Itu luar biasa Al-Quran Mengemas satu ide pemikiran besar Tentang alam semesta Tentang kejadian awal Dan sebagainya Hanya dalam dialog singkat Antara Tuhan Malaikat Adam Iblis Dan sebagainya Malah kamu ini yang salah paham Dikiranya dialog beneran Berhadap-hadapan Dikiranya Dikiranya Malaikat melihat Tuhan Iblis melihat Tuhan Adam melihat Tuhan Tuhan tudang sana Tudang sini Tunjuk sana Tanjok sini Dikiranya gitu Ya Malaikatnya dimana Iblis dimana Tuhan dimana Adam dimana Itu kan dialog teatris Paham enggak? Lah ya ini Ambiar jadinya Dan ini diakini Beratus-ratus tahun Umat Islam Seperti itu Kira-kiranya Tuhan nongkrong disitu Malaikatnya disana Adam sebelah sana Disini Adam tuh Malaikat Seljud sama Adam Ya ah enggak maulah Enggak dong Ada apa sebabnya Iblis Terjadi dialog Tuhan dengan Dengan Iblis Dimana Iblisnya Tuhannya dimana Apa Anda yakin Iblis pernah melihat Tuhan? Saya jawab Apa Anda yakin Adam Pernah melihat Tuhan? Apa Anda yakin Malaikat pernah melihat Tuhan? Iya Ya Jibril juga Belum pernah ketemu Sama Tuhan kok Paling ya dugaan saya Yang baru ketemu Hanya Nabi Muhammad Malah Lebih canggih Daripada Jibril Intinya kan Nabi Muhammad Jibril kan Sehingga pesuruh Iya kurir Ngerti enggak? Yang kamu banggakan Jibril Tapi Nabi Muhammad Saya jujur Iya Itu masyuruhannya Allah Untuk menyampaikan Pesan-pesannya Namanya kurir kan Ya iya Masa kurir dengan dunuan Lebih dimuliakan kurir Betul kan kau menyebut Jibril Bermang bulu romamu Dengan penuh segala hormat Tapi ketika Nabi Muhammad Kau hidakan Nabi Muhammad itu Seperti anak Baru kemarin Sampai nyebut Sayyidina saja Enggak boleh Kau harus Muhammad saja Coba gila enggak Kamu manggil saya juga Sakur aja Enggak usah Bu Yala Enggak usah Kaya lagi Sakur Paham enggak Ya semacam itu Ya itu semacam itu Ya itu satu dasarnya apa ya Ya mungkin Karena di hatimu belum ada cinta Itu persoalannya Betul enggak Kalau orang udah cinta Baru mendengar namanya saja Itu sudah bergetar hati kita Dalam maklumnya ada enggak Ada Perlu disebutkan lagi enggak Supaya jangan salah nantinya Atau digugat lagi Wadadadu kirallahu Wajilat Wulubuhum Wadadu liat alihim ayatuhu Radadu iman Udah dalinya Udah dalinya Udah dalinya Habis waktunya Menyebutkan dal Eh saya enggak ngarang Segimana lagi ya Ya Allah ya Rabbi Makanya kalau belum paham Jangan berkomentar lah Kalau belum paham Nanya dulu Supaya paham Jangan langsung berkomentar Apalagi menyalah-nyalahkan orang Ini moralitas para ulama Para kimbali Sedang dalam ujian Sekarang ini Sedang dalam ujian Sangat memalukan Di youtube Di ceramah Itu antara kiai Antara mubalik Saling caci Mencaci Memalukan Saling menyalahkan Mengkapirkan Sampai menghalalkan darahnya Sehaus itukah Engkau ingin menghisap Darah orang Sampai menghalalkan Darah orang Apakah engkau Menghisap darah Saya enggak tahu Tapi Nabi Muhammad bertanya Apakah dia senang Makan bangkai Saudaranya sendiri Itu aja persoalan Senang kamu Makan bangkai Saudaranya sendiri Senang Yaudah Silahkan makan lah Itu persoalannya Jadi artinya Kita kembali lagi Sebabnya engkau Tidak Berdebar Jantungmu Ketika nama Disebut Karena kamu Tidak mencintainu Tetapi ketika Yang menyebut Namamu itu Orang yang Kau benci Kamu merasa Tidak nyaman Namamu disebut Oleh orang yang Kau benci Tetapi ketika Yang memanggil Namamu adalah Orang yang Kau cintai Kau cintai Berdebar Berdebar Gak Itu persoalannya Itu persoalannya Jadi artinya Bahwa Kita kembali lagi Jangan mengklaim Aku tahu Katakanlah bahwa Aku tahu Karena aku Dikasih tahu Oleh Tuhanku Ya Subhanakala Ilmalana Ilma Ulamdana Terus Lalu Lalu Apa kata Tuhannya Sudah kau bilang Kamu goblok Iya Gak tahu Yang tahu kan aku Tuhannya Sok nyangkal Kamu Ya karena Mereka nyangkal Mereka nyangkal Ketika sujud Bukan langsung Sujud Tidak Ada nota keberatannya Tuh Dan masih saya arsip pun Ada notanya Aku hanya ingin Berbagi kebahagiaan Dan tidak Menggurui siapapun Terlalu sulit Bagiku Untuk menyalahkan Siapapun Akan tetapi Apabila ada orang Yang ingin Mengisi raporku Tentu aku Sangat gembira Sekali Dan Ku jamin Aku tidak akan Sakit hati Sedikit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa